Kewa PTX CCT 2020 adalah sebesar, laba bersih 1,56 miliar dibagi total aset... Analisis rasio merupakan analisis yang membandingkan satu angka dengan angka lainnya di laporan keuangan untuk menilai kinerja perusahaan. Analisis rasio sendiri dibagi menjadi 6 klasifikasi berdasarkan kinerja yang diukur. Ada rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio utang, rasio cakupan, rasio profitabilitas, dan rasio ikuitas dan nilai pasar. Pada video ini, saya akan membahas mengenai rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan analisis yang mengukur kinerja laba perusahaan dalam hubungannya dengan faktor-faktor yang mempengaruhi laba tersebut. Semakin tinggi nilai dari rasio profitabilitas, semakin baik kinerja suatu perusahaan dalam menghasilkan laba. Berikut laporan laba rugi dan neraca PTX CZ yang disajikan dalam ribuan yang akan digunakan untuk perhitungan rasio profitabilitas pada contoh kasus berikut. Yang pertama adalah margin laba kotor atau gross profit margin. Rasio ini dikalkulasikan dengan membagi laba kotor dengan penjualan. Semakin tinggi nilai rasio ini, artinya perusahaan mampu menjual barang atau jasanya dengan biaya yang rendah atau harga yang tinggi. Jadi, margin laba kotor PTX CZ di 2020 adalah sebesar laba kotor 4,5 miliar dibagi penjualan 10 miliar. Didapatlah nilai gross profit margin sebesar 45%. Artinya, 45% dari nilai penjualan digunakan untuk membayar HPP perusahaan. Rasio selanjutnya adalah margin laba operasi. Rasio ini merupakan rasio yang cukup penting yang mengukur seberapa besar laba sebelum pajak dan bunga yang dihasilkan dari tiap rupiah penjualan. Rasio ini dikalkulasikan dengan membagi EBIT dengan penjualan. Jadi, margin laba operasional PTX CZ di 2020 adalah sebesar EBIT 2,6 miliar dibagi penjualan 10 miliar, yaitu sebesar 26%. Rasio berikutnya adalah rasio margin laba bersih atau net profit margin. Rasio ini menunjukkan seberapa besar persentase penjualan yang diubah menjadi laba bersih dan bisa didikmati oleh pemegang saham. Rasio ini dikalkulasikan dengan membagi laba bersih dengan penjualan. Jadi, margin laba bersih PTX CZ di 2020 adalah sebesar laba bersih 1,56 miliar dibagi penjualan 10 miliar, yaitu sebesar 15,6%. Rasio profitabilitas selanjutnya adalah return on assets atau ROA. ROA biasa disebut juga dengan return on investments atau ROI. ROA dikalkulasikan dengan membagi laba bersih dengan total aset. ROA mengukur seberapa menguntungkan perusahaan relatif terhadap total asetnya. Jadi, rasio ini dapat memberi insight ke user mengenai seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya untuk mencetak laba. ROA PTX CZ di 2020 adalah sebesar laba bersih 1,56 miliar dibagi total aset 9,14 miliar, yaitu sebesar 17%. Rasio selanjutnya adalah return on equity atau ROA. ROA dikalkulasikan dengan membagi laba bersih dengan ekuitas. Rasio ini menunjukkan seberapa baik perusahaan menggunakan ekuitas pemilik untuk menghasilkan laba. ROA ini sangat penting bagi investor karena mampu menutup kelemahan dari earning per share atau EPS yang tidak memperhitungkan modal yang diperlukan untuk menghasilkan laba. ROA PTX CZ di 2020 adalah sebesar laba bersih 1,56 miliar dibagi total ekuitas 3,925 miliar, yaitu sebesar 0,397 atau 39,7%. ROA sendiri, bila dipecah dengan persamaan DuPont, maka akan menjadi laba bersih dibagi penjualan, kali penjualan dibagi total aset, kali total aset dibagi ekuitas. Kalau kamu perhatikan, laba bersih dibagi penjualan adalah formula untuk menghitung profit margin. Kemudian, penjualan dibagi total aset merupakan formula untuk menghitung perputaran aset, dan total aset dibagi ekuitas merupakan formula untuk menghitung rasio total aset terhadap ekuitas pemilik. Jadi, dari persamaan DuPont tersebut, kamu dapat mendapatkan informasi mengenai kinerja manajemen dalam hal operasional perusahaan, penjualan, dan juga manajemen keuangan. Perusahaan yang dalam operasional yang mengandalkan sumber dana dari utang dalam jumlah besar bisa saja menghasilkan ROA yang tinggi karena adanya peningkatan pada rasio total aset terhadap ekuitas. Terkait margin laba bersih dan perputaran aset, biasanya perusahaan juga dihadapkan pada situasi di mana harus memilih salah satunya karena jarang sekali dapat meraih keduanya. Perusahaan retail memiliki margin laba bersih yang rendah namun perputaran aset tinggi, sedangkan perusahaan yang menjual barang-barang antik dan bernilai seni tinggi memiliki margin laba bersih yang tinggi namun perputaran aset yang rendah. Rasio profitabilitas terakhir pada video ini adalah Return on Common Equity atau ROCE. Rasio ini dikalkulasikan dengan membagi laba bersih yang tersedia bagi pemegang saham biasa dengan nilai saham biasa. Jadi, pada perhitungan ROCE, laba bersih pemegang saham merupakan laba bersih dikurang dengan dividen untuk para pemegang saham preferen, sedangkan ekuitas pemegang saham biasa merupakan selisih dari total ekuitas dengan ekuitas pemegang saham preferen. Rasio ini dapat membantu user untuk memahami seberapa baik perusahaan menghasilkan keuntungan dari modalnya di luar saham preferen. ROCE PTXDZ di 2020 adalah sebesar laba bersih pemegang saham biasa sebesar laba bersih 1,56 miliar, dikurang dividen saham preferen 60 juta, yaitu senilai 1,5 miliar, dibagi dengan ekuitas pemegang saham biasa sebesar total ekuitas pemegang saham 3,925 miliar, dikurang saham preferen 100 juta, yaitu senilai 3,825 miliar, maka didapatan nilai ROCE sebesar 39,2%. Sekian video dari Financial Post mengenai rasio profitabilitas. Jika dirasa bermanfaat, please like, subscribe, and share this video. Sampai jumpa di video lainnya.